7 Fakta Kisah Inspiratif Putri Isnari Seorang anak tukang becak yang jadi mega bintang Kisah sukses setiap orang pastinya berbeda-beda Begitu pula dengan rejeki yang didapat setiap orang Terkadang, segelintir manusia meraih kesuksesannya dengan mudah Tapi tidak dengan yang lainnya Selama ini, yang banyak kali terdengar kisah miris perjalanan beberapa orang Yang berusaha hidup dan mati untuk bisa mencapai tangga kesuksesan Di dunia musik dangdut, sudah nampak cerita inspiratif Dari beberapa kontestan yang memulai karirnya dari nol hingga menjadi sosok yang terkenal Sebut saja pedangdut dengan suara hasnan menggelegar, efima sambah Kisahnya sungguh sangat menginspirasi Belum lama ini, sebuah kisah mengharukan datang lagi dari salah satu pemenang ajang pencarian bakat D. Academi musim keempat, Putri Isnari Nama Putri langsung hits di kalangan publik, berkat suara emasnya, saat dirinya tengah ikut serta dalam ajang bergengsi tanah air ini Selain memiliki suara yang bagus, ternyata kisah hidup gadis berparas imut ini mengundang derai air mata Berikut beberapa penggalan kisah inspiratif perjalanan hidup Putri Isnari Dari seorang anak tukang becak hingga sukses meraih tangga mega bintang 1. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana Perjalanan hidup Putri Isnari ini, memang patut untuk diulas Lewat kesuksesannya meraih juara dua ajang dangdut Academi 4 yang digelar salah satu stasiun TV Swasta Tanah Air Ia berhasil menorehkan decah kagum di dunia para penikmat musik dangdut Putri Isnari lahir pada 3 Januari 2002, sebagai anak kedelapan dari sembilan bersaudara pasangan Bapak Samsudin dan Ibu Norma Keseharian ayah Putri adalah sebagai seorang tukang becak pengangkut barang di pasar Sedangkan ibunya Norma, hanya sebagai ibu rumah tangga biasa layaknya ibu-ibu yang lainnya Kehidupannya yang sangat sederhana, membuat Putri kerap mendapat gunjingan dari beberapa temannya lantaran dirinya hanya anak tukang becak Dengan peri, ia menelan setiap ejekan itu Dibaluti ketegaran yang luar biasa, Putri terus mengasah kemampuannya dalam bernyanyi Ia selalu mengingat nasihat bijak ayahnya yang punya prinsip, asalkan pekerjaan itu halal maka tak perlu untuk malu 2. Punya bakat menyanyi sejak kecil Terdorong dari kerja keras ayahnya untuk menafkahi keluarga kecilnya Putri pun tak pantang menyerah Bermodalkan bakat bernyanyinya sejak kecil Putri menjajalkan kepiawayannya dalam bernyanyi dari panggung ke panggung Ia meniti karirnya di dunia dangdut sejak dirinya menginjak SD kelas 4 Wajar saja jika umurnya yang menginjak 8 tahun Putri sudah sering memenangkan beberapa piala dari sejumlah lomba yang diikutinya 3. Dikenal sebagai biduan dangdut di usia muda Di kampung baru, balik papan tempat kelahirannya Nama Putri sudah akrab dikenal sebagai biduan dangdut Lantaran hampir setiap bulan ia menerima tawaran untuk menghibur masyarakat setempat di beberapa acara Tidak rutin setiap minggu nyanyinya Sebulan paling 4 kali Seringnya diundang untuk acara nikahan atau ulang tahun Ujar Putri Seperti dirilis wanita indonesia.co.id pada Juni 2017 lalu Saat dirinya dinobatkan sebagai pemenang juara 2 dangdut akademi 4 4. Punya penghasilan sejak usia dini Sosok putri yang masih tergolong usia dini kala itu Sudah mulai memikirkan cara-cara yang harus ia lakukan untuk bisa menopang ekonomi keluarganya yang terbilang sangat minim Bernyanyi dangdut dari panggung ke panggung dalam taraf usia dini seperti itu tentunya tak mudah diterima segelintir orang Namun ia menepis semua rasa malu atau gengsi itu Di saat anak-anak seusianya masih harus meminta uang dari orang tuanya Putri justru sudah bisa memberikan sejumlah uang hasil manggungnya itu kepada orang tuanya Putri sudah punya penghasilan sendiri walaupun belum seberapa 5. Sukses di usia muda Seperti pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian Rentetan panjang perjuangannya selama ini mulai terlihat usai dirinya Selamat menikmati Selamat menikmati